Dan dari tempat dimana saya berjalan, kita bisa melihat kereta api Wow, lihat teman-teman, di depan itu ada kereta listrik yang sedang melintas lagi Halo teman-teman, dimanapun saja Selamat datang di channel Youtube Mbak Saif Vlog Untuk video saya kali ini, saya berada di area Dunmun Hospital atau rumah sakit yang ada di kawasan Dunmun Ini memang saya sengaja jalan-jalan di area ini agar saya mengetahui situasi yang belum pernah saya lalui Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia, yang selalu mensupport Dan yang sudah subscribe ya, saya doakan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya Amin Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Youtube saya, selamat datang ya Semoga kalian juga suka dan terhibur dari video yang saya sajikan ini Dan jangan lupa untuk dukungannya ya Silahkan untuk di like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Agar channel Youtube saya dapat berkembang Terima kasih teman-teman Dan sekarang, mari ikuti saya ya tentang keseruan perjalanan saya Selamat menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk cuaca kali ini sangat cerah sekali ya teman-teman Dan ditambah dengan angin sepoi-sepoi ya Dengan semilirnya yang begitu sejuk Sehingga meskipun saya jalan kaki tidak terasa panas Dan untuk lokasi yang saya lintasi ini atau yang saya kunjungi ini Sama sekali saya belum pernah kesini ya Jadi saya dan teman-teman itu sama Baru pertama kali ini melihat situasi yang ada disini ini teman-teman Dan dari tempat dimana saya berjalan Nah kita bisa melihat kereta api Dan dari arah saya berjalan ini Nah kita melihat ya Seorang pekerja yang sedang menjalankan tugas pekerjaannya Bersih-bersih di area jalan ini Pokoknya ikuti terus saya berjalan ya teman-teman Karena tujuan saya ini adalah Melihat-lihat situasi yang ada disini Yang belum pernah saya lalui sambil Olahraga Jalan Kaki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena situasi ya Pelosok-pelosok daerah Dunmun Ternyata tempatnya sangat bersih ya Dengan pepohonan yang rindang Yang tumbuh di teman-teman area ini Lihat teman-teman Di samping kiri saya berjalan ini Terdapat rumputan yang begitu segar Yang begitu hijau Nah seperti ini teman-teman Semangat saya untuk mencari rumput ini Sangat menggebung-gebung loh teman-teman Karena saya mengingat semasa di Indonesia Dulu saya juga pernah punya hewan piaraan Dan saya juga rajin cari rumput Jujur saja teman-teman Karena saya anak seorang petani Jadi untuk pergi ke kebun Mencari rumput Itu sudah hal biasa untuk saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow lihat teman-teman Di depan itu ada kereta listrik Yang sedang melintas lagi Seperti inilah ya teman-teman Tentang keseruan saya Mengajak teman-teman jalan kaki Melihat-lihat situasi Dan suasana yang ada di pelosok-pelosok Dunmun ini Semoga video dari saya ini Dapat menghibur teman-teman semuanya ya Karena tujuan saya selain mendokumentasikan Saat saya menikmati liburan Saya juga ingin mempersembahkan Buat teman-teman ya Sebagai hiburan ya Agar teman-teman mengetahui Situasi yang ada di Hong Kong Baik di pelosok-pelosok tempat wisata Bahkan di pelasa-pelasa Pokoknya dimanapun saya Melangkahkan kaki Saya ingin mendokumentasikan ya Dan semoga teman-teman suka ya Jangan lupa untuk dukung selalu channel youtube saya Agar dapat berkembang Dengan cara di like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Terima kasih ya teman-teman Dan untuk teman-teman Silahkan meninggalkan jejak kalian Di kolom komentar di bawah sini ya Agar saya juga dapat berkunjung ke tempat teman-teman ya Dan untuk video saya kali ini Saya akhiri disini dulu ya teman-teman Semoga saya dan teman-teman Selalu diberi umur panjang Selalu diberi kesehatan Agar kita bisa berjumpa Di video saya selanjutnya Yaitu Kelanjutan dari video ini Sekali lagi Terima kasih ya teman-teman Sudah menemani saya Di perjalanan kali ini Dan tunggu video saya berikutnya Bye-bye Bye